Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Amanah reformasi bukan cuma mengakhiri rezim warna baru, tapi juga pemerintahan yang bebas korupsi. Kini 14 tahun sesudahnya, bukannya musnah, korupsi malah marak dimana-mana. Dari eksekutif, yudikatif, sampai legislatif Di tingkat pusat, korupsi ramai bakpesta Di daerah lebih gila lagi Kementerian Dalam Negeri mencatat Dalam 8 tahun terakhir, lebih dari 170 kepala daerah tersangkut korupsi Peristiwa berikut bukan dongeng, tapi kenyataan Bupati terpilih kebupaten Nesuji, Hamamik, musti rela dilantik Di rumah tahanan menggalat tulang bawang Provinsi Lampung Pasalnya, pasangannya wakil bupati terpilih Ismail Ishak terbelit korupsi Dan musti mendekam di sel prodeo tadi Lantaran Ismail tak diberi izin keluar dari rumah tahanan Akhirnya, keduanya, ya tetap dilantik Bukan lewat rapat paripura DPRD Tapi di rumah tahanan Langkah terpaksa, tapi mau apalagi Sebab NKP Nesuji sudah lebih dari 6 bulan Punya bupati dan wakilnya Mesuji adalah hasil pembekaran dari Kabupaten Tulang Bawang September tahun lalu, Mesuji menggelar tilkada untuk kali pertama Pasangan Kamamik Ismail Ishak menang Dua bulan berselang, pengadilan negeri mempolis Ismail satu tahun penjara Dia dan seorang kawannya dinyatakan terbukti Menilap dana penyertaan modal penkap Tulang Bawang pada PT Tulang Bawang Jaya tahun 2006 Kasus korupsi juga membuat Bengkulu tak bergubernur Gubernurnya Agusrin Mariono Najamuddin Diberhentikan sementara Dia didakwa mencuri dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan Serta bea perolehan tanah dan bangunan Yang merugikan negara lebih dari 20 miliar rupiah Mei 2011, apabila negeri Jakarta Pusat sempat mebebaskan Agusrin Tapi Januari silam, polis tadi dibatalkan Makam Agung Bahkan Agusrin kemudian diganjar 4 tahun penjara Agusrin yang mendekam di penjara Cipinang, Jakarta Timur Masih juga merasa tak bersalah Saya, walaupun tidak bersalah Saya akan patuh dengan hukum Yang sudah ditapkan Saya akan patuhin itu Dan akan saya jalani hukuman itu Satu meter pun tidak ada Saya sudah untuk marikan diri Dari perangkat pada kejangan Pada tingkat pemeriksaan di Jawa Kembali Makam Agung dapat membatalkan Sebelum menjalani hukuman Selasa pekan lalu Agusrin Mengajukan peninjauan kembali di PN Jakarta Pusat Kuasa hukumnya mengajukan 4 bukti baru Atau NOFUM Salah satunya Dugaan pemalsuan tanda tangan Agusrin Kuasa hukum Agusrin Menduga ada kekeliruan Dan kesilapan pada hakim Kasafi Makam Agung Kasus lain yang menyentak publik Adalah kasus dugaan rusua Dalam pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional T-18 Di Riau Diduga Salah seorang staf dinas pemuda Dan olahraga Riau Berinisial EDP Menyetor dana ratusan juta Kepada anggota DPRD Riau Dan tadi Untuk memuluskan perubahan Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2010 Tentang pengikatan dana anggaran Dan kegiatan tahun jamak Untuk pembangunan Penipon Masing-masing atas nama MFA dan MB Anggota DPRD Kemudian ada EDP Kepala Seksi di Dinas Olahraga Kemudian satu lagi Atas nama RS Kempat tersangka Tertangkap tangan oleh penyidik KPK Selasa pekan lalu Selain menangkap tersangka KPK juga menyita uang Senilai 900 juta Yang disimpan Dalam tiga tas terpisah Untuk kelancaran penyidikan Dua hari kemudian KPK mencekal Gubernur Riau Rusi Zainal Serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas Yang diperiksa KPK Senin pekan lalu Kasus suap Di balik pembangunan venue Untuk Pond Riau Makin membuktikan Betapa kasus korupsi Yang sudah-sudah Tak pernah bikin Orang kapok Berbuat hal yang sama Perjuangan melawan korupsi Ternyata Masih panjang Dalam lima tahun terakhir Sedikitnya 30 kepala daerah Berurusan dengan KPK Sebagian besar Pelan digajar hukuman Sekarang satu setengah Hingga sebelas tahun Namun Tetap saja korupsi Tak mati-mati Mukhtar Muhammad Wali kota Bekati Jawa Barat Akhirnya dijebloskan Kelembaga Pemasyarakatan Supra Miskin Bandung Tetang ketiga Maret lalu Makam Agung Mempunis Mukhtar Bisalah Sebagai maling Dana pembangunan Daerahnya sendiri Menyatakan bahwa Berdakwa Mukhtar Muhammad Tegusi Salah-salah Dan diyakinkan Bersalah Melakukan Tidak pidana Korupsi Yang dilakukan Sejarah berhubungan Di pengadilan Tidak pidana korupsi Bandung Mukhtar Sempat dipunis bebas Jaksa dari KPK Lalu mengejukan Kasasi ke MA Tak tanggung-tanggung Mukhtar Dijerat Empat dugaan Kasus korupsi Yakni Suap Piala Adipura 2010 Penyalakunan APBD Suap pada Badan Pemeriksa Keuangan Serta penyalakunan Anggaran Makan Minum Akibat perbuatannya Negara ditaksir Tekor 5,5 miliar rupiah KPK lalu Memanggil Moshtar Untuk dieksekusi Namun Dia mangkir Sampai hari ini Kami Baik Berdakwa Sedara Pak Motar Muhammad Dan tim penasihat Tunggu Belum memperoleh Salinan putusan Apa yang menjadi Dasar Pelaksanaan putusan Ini namanya juga Pelaksanaan putusan Meski begitu KPK terus berupaya Mengeksekusinya Tim dari KPK Menangkap Moshtar Muhammad Saat dia Pelesiran di Kawasan Selinyak Dan Pasar, Bali KPK lalu Membawanya ke Bandung Malam harinya Moshtar Dijebloskan Kelembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Kisah bekas Bupati Subang EF Hidayat Tak kurang berliku Mata pendukungnya Meluber Saat EF Menjalani persidangan Di pengadilan Tidak pidana korupsi Bandung Agustus tahun lalu EF Tempat sumringah Karena Majelis Hakim Memutusnya bebas Tak terbukti Mengkorup Biaya pengurutan Panjang umi dan bangunan Pemkap Subang Tahun 2005 Hingga 2008 Nomor ini Memangkan di Aduk Penyakitan Tidak berkumpul Tidak berkumpul Namun Makam Agung Kemudian Membatalkan Kutusan tadi EF Digajar 5 tahun Kurungan Karena terbukti Mengutil Duit Kabupaten Subang Sehingga negara rugi Lebih dari 14 Bilyar Rupiah Akhir Maret lalu EF Hidayat Masuk penjara Hari ini Saya datang Untuk Melaksanakan Proses hukum Dengan baik Insya Allah Kita akan melakukan Proses hukum Dengan baik Lain lagi Dengan Sunario HW Wakil Kota Cirebon Dia Terminik korupsi Saat masih Menjadi Anggota DPRD Kota Cirebon Majelis Hakim Pengadilan Titikor Bandung Menyatakan Sunario Dan bekas Ketua DPRD Kota Cirebon Subiana Terbukti Mengakali Aturan Penganggaran Penggunaan Dan Pertanggungan Jawaban APBD Akibatnya Negara rugi Hampir 5 miliar Rupiah Mereka Diponis Satu Tahun Penjara Nasib Satono Bupati Lampung Timur Nonaktif Lebih Muram Lagi Dia Didakwa Mencuri Dana APBD Senilai Hampir 120 Milyar Rupiah Kas Daerah Yang Mustinya Disimpan Di Bank Milik Pemerintah Dikirimnya Ke Bank Perkreditan Rakyat Atau BPR Tujuannya Untuk Mendapat Keuntungan Suku Bunga Dia Sempat Diponis Debat Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Rampung Namun Putusan Tadi Dimentakan Makam Agung Majelis Kasasi Menggancarnya Hukuman 15 Tahun Penjara Satono Lewat Kuasa Hukumnya Mengaku Tak Bersalah Pasalnya Penempatan Dana Dibpr Sudah Dilakukan Sejak Bupati Sebelum Satono Dan Tak Ada Persoalan Satono Mokhtar Muhammad Dan EF Hidayat Kemungkinan Besar Akan Dicopot Dari Jabatannya Mestinya Apa yang Menimpa Mereka Menjadi Pelajaran Buat Siapapun Yang Kini Memimpin Daerah Jika Tidak Negeri Kita Bakal Hancur Digulung Korupsi Kasus 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 Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Atau Damkar Adalah Contoh Maling Berjamaah Yang Berlibatkan Pejabat Pemerintah Pusat Hingga Kepala Daerah Dipucuk Kasus Damkar Bertengger Harissa Barno Yang Saat Kejadian Penjabat Menteri Dalam Negeri Pengadaan Mobil Damkar Berawal Dari Radiogram Dari Jakarta Harissa Barno Akhirnya Diponis 2 tahun 6 bulan Penjara Bawahannya Bekas Mirjen Otonomi Daerah Untarto Sindung Mawardi Diburung 6 bulan Lebih Lama Dari Harissa Barno Semua Berawal Pada Desember 9 tahun Silam Saat Untarto Sindung Mawardi Mengeluarkan Radiogram Kepada Seluruh Pemerintahan Daerah Indonesia Tentang Pengadaan Mobil Pemadang Kebakaran Setelah Diusut Keluarnya Radiogram Tadi Ada Hubungannya Dengan Henki Samuel Daun Kenalan Harissa Barno Henki Menggunakan Radiogram Sebagai Surat Sakti Untuk Membuat Perusahaannya PT. Sarana Istana Raya Dan PT. Saktal Nusantara Sebagai Agen Tunggal Mobil Pemadang Kebakaran Usahanya Berhasil Total 200 unit Mobil Damkar Dipeli Para Pejabat Daerah Tanpa Proses Tender KPK Lalu Menciup Aroma Korupsi Karena Belakaman Diketahui Terjadi Penggelembungan Harga Sehingga Menguntungkan Henki Sebesar 86 Bilyar Rupiah Henki Buron Walikota Makassar Baso Amiruddin Maula Menjadi Orang Pertama Yang Terjerat Baso Lalu Diganjar Empat Tahun Penjara Yang lain Satu persatu Menyusul Saleh Jasin Anggota DPR Yang Saat Kejadian Menjabat Gubernur Riau Dikenai Dikenai Empat Tahun Penjara Wali Kota Mezan Dan Wakilnya Yakni Abdillah Dan Ramli Lubis Tersangkut Juga Keduanya Diganjar Lima Tahun Penjara Dan Empat Tahun Penjara Dhani Setiawan Pengas Gubernur Jawa Barat Periode 2003 Hingga 2008 Setak Ketinggalan Dhani Diganjar Empat Tahun Jurungan Sudah? Belum Sebab Hengki Lalu Tertangkap Dikediamannya Di kawasan Pondok Kida Jakarta Selatan Perotan Koruptor Mulai Dan Mongkar Salah Satunya Pada Februari 2 tahun Silam Gubernur Kepulau Riau Ismet Abdullah Di Gelandang KPK Dia Terbukti Menunjuk Langsung Kontraktor Pengadaan 6 Mobil Damkar Di Otoritas Batam Tahun 2004 Dan 2005 Ismet Di Fonis 2 tahun Kurungan Hengki Sendiri Diganjar 15 Tahun Penjara Serta Wajib Membayarkan Kirugi 83 Milyar Rupiah Hengki Samuel Daun Tak Tempat Menyelesaikan Masa Hukumannya Ia Keburu Meninggal Dunia Di Penjara Akibat Sakit Dan Kita Mendapatkan Informasi Data Bahwa Yang Bersambutan Meninggal Karena Kompetasi Korupsi Dalam Pengadaan Mobil Pembanang Pembakaran Mestinya Tak Terjadi Jika Semua Pihak Menegakkan Aturan Otonomi Otonomi Daerah Punya Misi Penting Untuk Mendesentralisasi Kekuasaan Ke Daerah Daerah Namun Begitu Otonomi Kerap Di Olok Telah Menyebarkan Virus Korupsi Ke Pojok Pojok Negeri Kisah Kepala Daerah Yang Terbit Korupsi Pun Baku Cerita Bersambung Yang Tak Usai Usai Namanya Syaukani Hassan Rais Ia memimpin Kabupaten Putai Kartanegara Dua Periode Antara 1999 Hingga 2010 Kabupaten Yang dipimpinnya Berada di Kawasan Pertambangan Kalimantan Timur Bergolong Wilayah Terkaya Di Indonesia Namun Di Tengah Jalan Syaukani Atau Karit Dipanggil Pakaning Ketanggor Korupsi Syaukani Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Bandara Loak Kulu Yang Berugikan Negara Lebih Dari 15 Milyar Rupiah Dia Ditetapkan Sebagai Tersangka Pada Desember 2006 Malama Kemudian Syaukani Jatuh Sakit Sebagian Yang Kritis Mengira Sakitnya Tadi Akal Akalan Tapi Faktanya Syaukani Memang Tergolek Sakit Ya Paksa KPK Menjemputnya Secara Paksa Di Wismapati Kalimantan Timur Mungkin Karena Kondisi Fisiknya Yang Lemah Usah Diksa KPK Syaukani Pingsan Setelah Berangsuru Puli Syaukani Kembali Memenuhi Panggilan KPK Dia Bersikuku Tak Bersalah Jadi Saya Membuktikan Nanti Bahwa Apa Yang Mungkin Tidak Benar Majelis Hakim Pengadilan Sindak Pidana Kurusi Menyatakan Syaukani Bersalah Dia Harus Dikurung Selama 2 Tahun 6 Bulan Penjara Serta Wajib Membayar Uang Mengganti Sebesar 34 Rupiah Makam Agung Kemudian Memperberat Hukuman Praji Syaukani Menjadi 6 Tahun Penjara Ditambah Uang Pengganti Sebesar 49 Miliar Rupiah Karena Sakit Sakit Syaukani Lebih Banyak Menyinap Di rumah Sakit Setimbang Membuny Penjara Cipinang Dia Bahkan Sempat Terobat Ke Singapura Karena Kondisinya Tadi Patrialis Akbar Yang menjawat Menteri Hukum Dan Ham Saat Syaukani Sakit Jatuh Iba Akhirnya Presiden Yudhoyono Memberikan Grasi Kepada Syaukani Menjelang Peringatan Proklamasi Ke 65 2 Tahun Lalu Syaukani Bebas Grasi Untuk Syaukani Memantik Kontroversi Tapi Patrialis Akbar Jalan Terus Ternyata Ternyata Hukani Terbaling Badannya Sudah Katu Matanya Sudah Buta Itulah Presiden Juga Memberikan Grasi Bicara Soal Kepala Daerah Terpelanting Kasus Korupsi Tak Bisa Dipisahkan Dengan Abdullah Putek Gubernur Aceh Yang diganjar Hukuman 10 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dalam Pembelian Dua Buah Helikopter PLC Rostok Jenis Mil Mitu Senilai 12,5 Bilyar Rupiah Hukuman Buat Putek Adalah Yang Tertinggi Sejak KPK Dibentuk Namun Putek Tak Menjalani Seluruh Masangkumannya Dia Hanya Mendekan Sejumlah Sel Tahanan Dari Salembah Hingga Suka Miskin Selama 4 Tahun 11 Bulan Putek Bebas Bersyarat Sejumlah Kasus Korupsi Tadi Menyatarkan Kita Semua Bahwa KPK Yang Sebetul Yang Mesti Tetap Eksis KPK Perlu Bergandengan Tangan Dengan Kepolisian Dan Kejaksaan Untuk Melawan Korupsi Yang Menggurita Di Sekujur Negeri